Kita beralih ke informasi lain, pemeriksa gelaran Jakarta Fair Kemayoran pada akhir pekan ini ramai dipadati pengunjung. Berbagai suguhan hiburan hingga kuliner dan juga promo menarik dari berbagai tena dapat didikmati di acara ini. Informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan Zevanya Sara langsung dari Jakarta Fair Kemayoran. Zevanya, hal menarik apa saja yang bisa ditemukan di Jakarta Fair untuk hari ini? Silvia dan juga Fitri tentunya salah satu hal yang paling menarik yang bisa kita temukan dan juga nikmati di Jakarta Fair Kemayoran pada hari minggu ini yakni boot dari Media Group Network. Di mana boot ini cukup ramai dipadati oleh para pengunjung yang ingin merasakan langsung bagaimana pengalaman menjadi presenter dan juga reporter Metro TV dan dipandu langsung oleh presenter Metro TV ada Iqbal Himawan, Yohana Margareta, dan juga Marvin Suistio. Dan kalau kita lihat memang saat ini pengunjung di Jakarta Fair sangat ramai begitu dan untuk di boot Media Group Network juga cukup banyak pengunjung yang saat ini mengantri untuk merasakan menjadi reporter maupun juga jadi presenter. Tidak hanya di boot Media Group Network saja, Fitri dan juga Silvia, namun di sini juga kita bisa menikmati kuliner. Salah satu kuliner yang paling banyak diincar oleh pengunjung di sini yaitu makan sepuasnya yang hanya membayar Rp35.000 saja. Tadi kami sempat melihat begitu panjang antrian pengunjung untuk bisa menikmati kuliner tersebut. Selain kuliner, ada juga promo-promo menarik lainnya khususnya untuk elektronik di sejumlah tenan yang menjual barang elektronik. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pengunjung Jakarta Fair Kemayoran saat ini. Selamat sore, namanya siapa? Handi. Handi, Handi ini dari mana kalau boleh tahu? Dari Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, jauh banget. Nah ini, Handi, udah kemana aja selama di Jakarta Fair? Baru beli ini sih, American Donal. Kata ini cuma ada setahun sekali gitu, jadi saya pernah ke sana mau cobain juga. Oke, nah setelah menikmati kuliner, setelah ini mau kemana lagi? Rencana sih mau cobain yang di situ. Ada yang semacam alut can eat, suki-sukian itu Rp35.000, itu bisa ambil sepuasnya. Jadi, saya pernah sama ke sana, mau coba. Nanti kuliner lagi gitu? Benar, iya, mau kulineran lagi. Oke, Handi, ini kan kalau kita lihat Jakarta Fair sangat ramai gitu, berdesak-dersakan juga. Ini gimana tanggapan? Ya, karena ini kan event setahun sekali ya, jadi ya datang aja lah gitu. Lagipula kan Jakarta Fair kalau nggak rame ya bukan Jakarta Fair namanya gitu. Terima kasih Handi, selamat berkeliling lagi di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, pemirsa selain kita bisa menemukan promo, ataupun juga menikmati kuliner, nantinya juga ini akan ada konser dengan bintang tamu ada band dari Padi Reborn, Ungu dan juga Nania yang konsernya ini akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuk, untuk hari minggu ini, kalau hanya menikmati Jakarta Fair saja, hanya membayar 50.000 rupiah. Tetapi kalau ingin juga sekalian menonton konser, maka ada band link khusus. Kalau misalnya regular, hanya membayar 100.000 rupiah saja, untuk VIP membayar 175.000 rupiah. Nah, yang perlu diinformasikan juga di sini, pemirsa bahwa Jakarta Fair Kemayoran, ini juga tetap buka pada saat Hari Raya Idul Ada. Jadi bagi pengunjung yang masih bingung untuk menghabiskan Hari Libur Idul Adanya, Jakarta Fair Kemayoran mungkin bisa menjadi alternatif pilihan Anda untuk menghabiskan Libur Idul Ada. Dari Jakarta Fair Kemayoran, kembali ke Sylvia dan juga Fitri. Halo Zevanya, boleh di-explore lagi Zevanya? Karena kami tadi melihat ada keramaian ya di Boot Media Group. Seperti apa bisa Anda gambarkan suasana di Boot Media Group saat ini? Dan mungkin bisa mewawancarai salah satu pengunjung atau presenter Metro TV yang sedang ada di sana? Baik, ngomong-ngomong bagaimana keramaian Boot dari Media Group Network? Nih, kita sudah ada bersama presenter Metro TV kita saat ini. Ayo, bisa mungkin kakak-kakak sekalian. Tadi cukup ramai begitu ya. Ada Kak Yohana, ada Ko Marvin, ada Kak Iqbal Himawan di sini. Gimana nih antusias pengunjung yang hadir di Boot Media Group Network? Gimana? Ini live sekarang kita? Wow, seru banget ya tadi. Seru banget, seru, keren. Betul yang nggak pernah berhenti, tadi orang mau coba jadi presenter Metro TV di sana ya. Iya, jadi ternyata di sini banyak warga yang penasaran jadi presenter itu seperti apa sih. Terus tadi kita juga sharing-sharing ya pengalaman jadi jurnalis Metro TV. Dan ternyata jadi jurnalis Metro TV itu bikin penasaran orang. Dan kita bangga banget ya karena jurnalis Metro TV itu beda banget. Presenter Metro TV itu juga beda banget. Karena kita harus jadi reporter dan juga tim lapangan dulu. Banyak banget yang penasaran sama kerja wartawan itu seperti apa. Jadi buat teman-teman pemirsa di rumah yang pengen tahu bisa langsung datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Teman-teman bisa ikut challenge di sini untuk membaca berita dan bisa bertanya-tanya seputar cara kerja wartawan. Nah, tadi kan sudah ada nih cukup banyak pengunjung yang mencoba langsung menjadi reporter dan juga presenter. Sebagai presenter Metro TV senior. Gimana sih melihat para pengunjung menjadi presenter, jadi juga reporter? Banyak banget yang menarik. Karena ternyata beberapa dari mereka itu ada yang harus banting profesi. Ada yang mengatakan bahwa awalnya mereka mau jadi reporter Metro. Tapi tidak terpilih gitu. Akhirnya kemarin banyak bilang kalau yaudah saya sekarang mau coba deh jadi presenter Metro TV gitu. Mau jadi reporter. Terus tadi melihat ternyata banyak banget yang suaranya juga bisa dikatakan very broadcasting voice gitu. Broadcast voice bagus banget ya tadi. Banyak loh. Tadi juga ada yang perawat waktu pandemi COVID juga ada coba di sini ternyata. Juga seru jadi presenter Metro TV. Terus juga ada yang dari tukang grab. Tapi sering lihat Metro TV pengen jadi presenter Metro TV loh. Tadi juga coba di sini pokoknya seru deh. Ya, jadi ingat waktu di awal grogi pertama kali pada saat melakukan laporan di depan kamera. Tapi ini menunjukkan bahwa semua orang tuh bisa kok jadi wartawan. Semua orang bisa baca berita asal terbiasa makanya datang ke sini. Yang menarik juga tadi ada anak kecil ya. Banyak banget teman-teman anaknya kecil banget. 6 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Serai banget. Serusia kita lah. Serusia kami. Serusia usianya. Baik, terima kasih Kak Iqbal, Kak Yohana dan juga Kak Marvin. Sudah bergabung bersama kami. Tentu buat pengunjung yang penasaran ingin menjadi reporter dan juga presenter. Langsung datang ke Booth Media Group Network di Jakarta Fair Kemayoran Holde. Kembali ke Fitri dan juga Sylvia. Zewanya, terima kasih atas informasinya dari Jakarta Fair Kemayoran Holde.